Halo pemirsa media Hengkara, satu dua hari kami telah membaca komentar Anda semua dan data menunjukkan 99,99% adalah sependapat dengan dukungan untuk G.I. Haji Ima Dudin dan rekannya untuk terus mendukung penelitian tentang nasabah alawi supaya terus dilanjutkan hingga menemukan titik terang. Kemudian hadir sebuah diskusi di Pada Suka TV yang berkaitan dengan nasab tentunya, mari kita tanggapi lagi. Pertama, mari menonton diskusi antara Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Fahru Rozi dan G.I. Haji Ima Dudin. Sebelumnya kami berterima kasih kepada media dan tim yang telah memfasilitasi adanya diskusi. Terima kasih kepada Pada Suka TV Channel. Yang kami dapatkan setelah menonton yaitu adanya keinginan dari Ketua PBNU agar meminta polemik nasab habaib habib dihentikan. Orang-orang yang hari ini hanya mengajak ribut, gaduh itu yang kita harapkan tidak diteruskan. Bagaimana pemirsa apakah setuju jika ada keinginan untuk mengakhiri polemik nasab habaib? Padangan kami itu kurang bijak. Kenapa? Di saat isu nasabah alawi yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad SAW ternyata palsu, tentu memang menjadi pro dan kontra. Satu sisi, banyak masyarakat yang mulai tercerahkan adanya nasab palsu sehingga terlepas dari doktrin yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat. Dan juga ini memberi dampak positif bagi NU dan lainnya. Namun di sisi lain, meskipun di satu sisi memberikan dampak positif, pasti akan ada aja pro dan kontra dalam suatu polemik dan isu-isu tertentu. Wajar jika masih ada pro dan kontra dalam polemik tersebut. Namun kami tetap membuka ruang diskusi, silakan boleh berkomentar di kolom komentar yang tersedia. Dan kemudian berikut beberapa poin dalam menanggapi hasil diskusi menurut media Hengkara. Yang pertama, tidak baik jika tiba-tiba isu dan polemik ini tiba-tiba dihentikan begitu saja tanpa titik terang. Maka saya ingin mengatakan, hentikan cacimakinya. Kalau Anda itu dibahasan ilmiah, silakan ajukan argumentasinya dan tidak perlu dibuat alat propaganda. Menurut padangan kami, akan lebih menyeramkan dan membahayakan jika hal tersebut tiba-tiba diberhentikan begitu saja. Karena dapat menciderai pemikiran masyarakat yang sudah timbul adanya isu tersebut. Masyarakat sudah mulai cerdas, ditambah dukungan media sosial, akan banyak masyarakat yang akan mencari kebenaran sendiri melalui sumber manapun yang didapatkan. Hal tersebut akan ramai di sosial media karena banyaknya masyarakat yang memiliki sumber-sumber informasi sendiri. Bagi kami, alangkah baiknya jika diskusi dan penelitian nasab tersebut dilanjutkan hingga menemukan titik terang. Dan syukur jika ada orang yang melakukan penelitian dan didukung karena bagaimanapun penelitian menjadi salah satu pengembangan ilmu pengetahuan. Juga dampak-dampak tersebut juga akan berpengaruh di dalam kondisi masyarakat yang ada saat ini. Yang kedua kami akan menanggapi dari yang terhormat Bapak Ketua PBNU bidang keagamaan dengan gelar yang mentereng dan dengan karir yang bagus. Namun bagaimana bisa saat berdiskusi menunjukkan sikap yang dapat dinilai seperti kurang berwibawa. Ini bisa untuk siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog seorang pakar DNA dari Balawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Terlihat dari beliau ketawa-ketawa saat mendengarkan penjelasan Kiai Imaduddin juga statement yang seperti meremehkan bahkan malas menanggapi Kiai Haji Imaduddin saat berdiskusi. Ini terkesan sangat peremehkan ya tidak tahu pasti kenapa beliau bersikap seperti itu apakah karena kelelahan karena beliau adalah orang yang sibuk atau ilmu yang dikuasai belum bisa tersampaikan saja. Mudah-mudahan kedepannya ada diskusi lagi dengan kajian secara ilmiahnya dengan bukti-bukti yang ada dan dapat dibuktikan begitu. Saya percaya bahwa sebagai Ketua PBNU tentu bukan orang yang biasa-biasa tetapi juga mempunyai ilmu dan wawasan yang luar biasa. Sehingga sangat disayangkan ketika melihat video justru terlihat seperti meremehkan ya karena baiknya ketika orang berdiskusi dan memang siap untuk diskusi disitu siapapun awannya saling menghormati saja gitu tidak meremehkan satu sama lain. Poin yang ketiga adalah perkataan dari beliau Gus Fahru Rozi. Hasil diskusi lainnya yang kita soroti adalah perkataan disini yang berbunyi atau menandakan bahwa kelakuan kaum Habib tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Baiknya, Kiai Imaduddin fokus saja kepada kajiannya dan tidak perlu mengungkapkan kelakuan Bejat Habib di hadapan umat Islam Nusantara. Selama ini para petinggi PBNU seperti tidak mau melihat dan tidak mendengar apa yang terjadi di bawahnya, apa yang terjadi di dalam organisasinya. Jika dikatakan kelakuan buruk mereka tidak ada kaitannya dengan nasab mereka, namun bagi sebagian orang, bagi kami justru karena nasabnya itulah yang membuat sebagian mereka menjadi sombong, menjadi jumawah, menjadi angkuh dan memaksakan umat Islam untuk menghormatinya. Membodohi umat manusia supaya dirajakan dan memprovokasi masa agar negeri dapat dikuasai dengan memprovokasi pimpinan dan lainnya. Dali-dali yang tersebar dari mereka bahwa mereka mengaku keturunan Rasulullah dan statusnya sebagai zuriatnya Rasulullah untuk menggerakkan umat manusia demi kepentingan mereka. Di mana letak pengurus dan pimpinan PBNU pada saat itu saat sekarang masyarakat mulai risih, mulai gerah, kemudian ada isu nasab palsu begitu ya. Nah ini sangat disayangkan ketika ada perkataan beliau yang memilih untuk tidak mendiskusikannya lagi atau tidak menjelek-jelekkan lagi karena ada Habib yang baik. Memang ada yang mengaku Habib dan memang ada dari mereka itu yang juga kadang-kadang berkata baik. Namun ingat ya banyak dari mereka yang sudah menciderai hati dan membuat luka gitu dengan meremehkan dan merasa status mereka itu lebih tinggi daripada ulama-ulama Nusantara itu. Berikut adalah tiga poin yang dapat kami tanggapi dan kami simpulkan dengan melihat adanya diskusi dalam video yang ada. Kami berharap pimpinan PBNU dan pengurus PBNU dapat menengahi permasalahan yang ada dan mendukung kajian atau penelitian yang berlangsung. Semoga pimpinan-pimpinan PBNU tidak juga terkesan berbuat seperti senioritas dan memberi kesan adanya kesenjangan antara pemimpin dan anggotanya. Karena pangkat dan sebuah jabatan. Namun peduli dengan semua orang terutama dapat melindungi umat Nusantara itu sendiri. Tidak membangga-banggakan keturunan tertentu. Jika ada anak Nusantara kenapa tidak kita dukung saja. Justru ketika ada anak Nusantara yang ingin dan berjuang menghadapi di hujat sana sini. Kami merasa kasian di mana pembelaan terhadap anggota sendiri. Di mana pembelaan terhadap saudara sendiri. Pembelaan terhadap umat dan kiyaya Nusantara. Selama ini banyak ucapan jelek yang disampaikan oleh anggota Ba'alawi. Kenapa kaum Ba'alawi tidak ditegur. Memang sudah saatnya pemerintah dan pengurus-pengurus yang terkait memberi ketegasan terhadap perkara yang ada. Jika kebenaran sudah terungkap, ucapkan mana yang benar. Supaya umat Nusantara tidak terpecah belah. Kami percaya sebuah penelitian termasuk penelitian yang dilakukan K.I. Madudin akan sangat bermanfaat untuk Nusantara. Terutama untuk umat Islam. Terima kasih. Sudah menonton jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.